Intro Halo 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 teman-teman kita lanjut lagi untuk mengambil Sisa-sisa peti yang ketinggalan di domain Mona ya teman-teman Kalau kalian ngikutin videoku sebelumnya ada peti yang aku tinggalkan Atau aku tertinggal lah gitu ya teman-teman Jadi yang pertama yuk kita ke ruangan yang pertama ini Nah ini kalau misalnya kalian sama kayak aku udah keambil kuncinya Kalian tinggalkan letakkan slotnya lagi ya teman-teman nih Yang ini yang pertama Sorry ini yang pertama nih yang bentuk ini ya teman-teman nih yang pertama Oke udah bener tempatkan yang di bawahnya adalah yang ini Ini yang di bawahnya teman-teman nih Oke kita buka pintunya Kita pergi ke tempat yang pertama dulu Karena disini ternyata ada pintu di belakang sana tuh Ada pintu yang kebuka Nah gitu ya teman-teman Atau jumpa Atau jumpa Kalian ikutin tangga ini. Oke, disini ada puzzle dengan rasi bintang yang seperti ini ya. Jadi yang pertama ini. Kedua, ini kita putar ke arah sana. Tuh. Tiga, ini kita putar ke... Oh, kita putar arah situ ya teman-teman. Kesini. Ini, dan yang terakhir ini. Kita arahkan dia ke situ. Oke, kemudian rasi bintangnya berganti lagi. Siap, kita matikan dulu. Biar nggak pusing. Oh, wait. Oke, yang ini. Ini kita putar ke tengah ini ya teman-teman. Kesini. Oke, selanjutnya ini kita putar ke belakang. Kesana. Nah, selanjutnya ini kita ganti. Oke, ini kita putar ke sini ya teman-teman. Nih, kesini. Dan yang terakhir ini. Kita arah situ. Oke, dia ganti lagi. Dan ini bentuk G. Kita matikan dulu. Biar nggak pusing lagi. Bentuk G ya. Yang pertama ini. Kalian kesana kan. Kalian putar kesana kan. Oke, ini. Kesana. Ini. Oke, udah bener. Ini. No. Kita putar ke tengah. Ketengah itu. Dan selesai. Kita dapat EQ set chest. Dan Rasi bintang itu nunjuk kalau ada pintu disana. Wow. Mihoi Yong. Serius lah. Mihoi Yong. Kita tinggal sentuh ya teman-teman. Dan di depan sana itu. Ada Keong. Kalau kalian lihat di peta ada Keong ya. Dan disini ada Precious chest. Kita ada Rasi bintang ya teman-teman. Tuh Rasi bintang. Dan kita tuh harus menyesuaikan Rasi bintang itu dengan Rasi bintang yang ada di sini. Di lantai itu. Tapi sebelumnya kita pergi ke ini dulu. Keong bergema dulu. Ke kolek Keong bergema. Ke kolek Keong bergema. Dan ini Keong yang ke 19 kita ya. Keong yang ke-19. Oke. Kita lanjut untuk puzzle ini ya teman-teman. Puzzle ini. Dari chest ini. Kalau kalian lihat kita tuh harus bikin Rasi bintang yang di atas itu harus sesuai dengan Rasi bintang yang ada di bawah sini teman-teman. Jadi pertama kalian pijak yang ini ya. Yang sebelah kanan ini. Sekali. Oke. Pijak sekali lagi. Tidak sesuai. Dipijak sekali lagi. Nah. Sesuai kan? Ini. Harus sesuai ya teman-teman. Ini dia. Berarti aku tadi tekannya tiga kali ya. Tiga kali yang pertama. Kemudian yang belakang. Kita pijak. Tekan sekali. Oke. No. Tekan sekali lagi. Tidak. Tekan sekali lagi. Tiga kali ya teman-teman. Tiga kali. Sampai bentuknya seperti itu. Sekali. Sekali. No. Lagi. Nah. Sampai bentuknya seperti ini ya. Nih. Nih. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tekan ini lagi. Belum. Tekan sekali lagi. Dan chestnya kebuka. Jadi intinya kalian lihat aja. Gambarannya seperti ini ya teman-teman. Tadi kalau ikutin aku. Kalau gak salah aku tadi. Ini tiga. Ini tiga. Ini sekali. Ini dua kali ya. Kalau gak salah aku ya. Selanjutnya ada bintang itu. Kalian ikutin aja bintangnya. Dia turun ke bawah tuh. Nah ini. Challenge-nya itu teman-teman. Sama seperti yang tadi. Mona. Kita gak boleh kena serangan sepuluh kan. Nah saran aku. Mungkin kalian bisa pake Fenty. Atau pake Zhongli gitu. Cara curangnya. Misalnya kalian pake Fenty. Atau pake Zhongli. Atau pake MC Geo. Untuk naik ke atas tiangnya. Biar kalian gak terkena serangan. Karena disini kan. Gak boleh kena serangan. Lebih dari sepuluh itu. Oke. Dan. Muncullah pintu keajaiban ini. Yang dimana bakal muncul. Luxurious Chest. Nah. Ini dia Luxurious Chestnya ya. Oke next. Yang kedua. Pintu yang kedua ini ya. Ini. Kita ambil dulu pecahannya. Mungkin bagi teman-teman yang. Pintu keduanya ke kunci. Kalian bisa tempatkan slot. Yang pertama yang atas itu yang ini ya teman-teman nih. Oke. Kemudian serahkan yang kedua. Itu yang ini ya. Yang di bawah ini. Nah. Pintu yang kedua dari itu ya teman-teman. Dari pintu utama. Atau pintu setelah kita masuk dari pintu ini. Nah ini ada pintunya. Disini kita udah kelar tadi sebenarnya. Cuman. Ada yang kelewat sama aku satu. Ya jadi kita balik lagi. Yang dimana disini kalian naik ke atas. Disini cuman common chest sih. Mungkin. Kalo kalian mau skip. Boleh skip. Tapi sayang aja kan. Common chest. Ingat aku dua primo game deh. Ya walaupun dua. Itu berharga banget. Nih. Kalian naik. Naik. Naik lagi. Jadi ada dua kali naik ternyata tadi ya. Aku gak tau kalo misalnya bisa dua kali naik. Dan disitu ada common chest. Oke. Tinggal balik lagi. Oke. Tinggal balik lagi. Selanjutnya kalian masuk ke pintu bawah sana ya. Ini. Masuk kesana. Masuk ke rumah Mona ya. Ini kalian pergi ke kamarnya lagi. Sentuh yang ini. Jadi untuk puzzle ini temen-temen. Simple sih. Intinya kalian pijak atau tekan yang dari jauh dulu. Ini yang paling jauh. Ini yang pertama kalian pijak. Kedua. Yang ini. Bentar mana yang lebih dekat. Gak. Pas seberangnya ya. Pas seberang dari yang pertama. Habis itu yang ini. Kemudian yang ujung sana. Jadi seberang sana. Nih. Dan pintunya kebuka. Kita keluar lagi. Dan kita dapat. Luxurious chest lagi. Dan kita udah dapat. Chest terakhirnya nih ya. Dan kita udah nyelesaikan. Semua peti dan keong fantasinya. Oke. Temen-temen. Sekian dulu untuk videonya. Maka sudah nonton video aku. Semoga bisa menonton video ini. Bye-bye. sub indo by broth3rmax